Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banjir sendiri dipicu oleh tingginya intensitas hujan beberapa hari lalu dan juga ditambah air kiriman dari kabupaten tetangga saat ini. Kondisinya sudah dua hari lalu sudah mulai menurun karena sebelum-sebelumnya ketinggian air itu sampai mencapai 100 cm hingga 150 cm. Dan pada siang tadi ketinggian air sudah mulai surut dan sudah mencapai sekitar 50 cm hingga 70 cm. Seperti itu Rekan Kinan. Ya baik, apakah aktivitas warga terganggu dengan keadaan tersebut? Ya dengan adanya bencana banjir ini tentunya bisa dikatakan bahwa aktivitas warga tentunya terganggu berbeda daripada hari-hari ketika banjir tidak melanda daerah ini. Meski demikian bahwa masyarakat seperti yang disampaikan jawab bahwa bahkan pada 2021 lalu itu daerah ini yang berada di pesisir Dano Tempe bahkan empat kali terkena banjir. Jadi masyarakat untuk tingkat mitigasi bencananya itu sudah cukup baik. Setiap rumah telah menyediakan perahu sebagai alat transportasi dan juga struktur bangunan yang ada di daerah kelurahan Salok Menraleng ini juga struktur bangunannya itu rumah panggung dengan ketinggiannya cukup tinggi agar air tidak menggenangi daerah lantai rumah panggung tersebut. Selain itu juga untuk beraktifitas masyarakat juga memanfaatkan lambu sebagai titian agar tidak basah. Seperti itu rekan-rekan. Ya baik, selain kelurahan Salok Menraleng, adakah daerah lain yang juga masih terdampak banjir di Kabupaten Wajo? Rekan Bedi. Ya, saat banjir di Kabupaten Wajo pada hujan 2002 kemarin hingga hari ini tentunya ada beberapa daerah selain kelurahan Salok Menraleng. Di Kecamatan Tempe itu selain kelurahan Salok Menraleng, kelurahan Lailo juga terdampak banjir dan kelurahan Mati Rota Parang. Meskipun ketinggian airnya tidak ketinggian airnya tidak tertinggi pada banjir-banjir periode sebelumnya. Selain di Kecamatan Tempe juga tercatat bahwa banjir juga terjadi di Kecamatan Sembah Baru. Ada dua desa kelurahan di situ, ada desa Ujung Kero dan kelurahan Walenaia. Banjir di situ akibat dari luapan Tunggungan Danai dan juga air kiriman dari Kabupaten. Banjir juga diperbarat di Kecamatan Tempe. Di Kecamatan Tempe Baru, antara tanggung yang ada hingga hari ini. Itu kebunnya pada 2021 kemarin dan hingga hari ini itu belum diperbaiki. Seperti itu rekan-rekan. Ya baik, terima kasih rekan Bedi untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihipun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Bapak Lura Salomen Raling, ada Bapak Andi Mursalim Tahir. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau banjir di Salomen Raling ini untuk tahun 2022 ini dimulai tanggal 20 Januari kemarin sampai hari ini. Berarti sudah 6 hari ya Pak? Ya betul, 6 hari. Berapa ketinggian air saat ini? Ketinggian air sampai hari ini, saat ini itu sekitar 50 sampai 70 cm. Sudah mulai surut ya Pak atau tambah tinggi airnya? Dua hari terakhir ini air sudah agak surut. Dari 558 rumah itu ada sekitar 283 yang terdampak. Tentunya dengan adanya banjir ini, aktivitas warga itu ya secara tidak langsung mereka merasa terganggu. Tapi warga kan mungkin merasa sudah terbiasa dengan aktivitasnya itu dengan menggunakan masing-masing rumah itu hampir sudah memiliki perahu. Pada 2021 kemarin Pak, kelurahan ini berapa kali kena banjir? 2021 kemarin itu berdasarkan data yang kami pegang itu 4 kali. 4 kali kena banjir. Tahun ini kena ya awal tahun ini? Ya betul. Ya itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bapak Andi Mursalim Tahir selaku Lora Salomen Raleng. Dan terima kasih Rekan Bedi untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Wajo dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!